Halo teman-teman, kembali lagi di channel Riz Games dan pada video kali ini saya akan men-showcase sebuah add-on karena juga sudah lama banget saya gak bikin video showcase add-on seperti ini dan add-on yang akan kita review di video kali ini itu adalah add-on advanced farming nah seperti namanya teman-teman, add-on ini adalah add-on yang mengubah sistem farming di Minecraft ini menjadi lebih baik lagi dan ya seperti biasa teman-teman sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa untuk subscribe di channel ini bagi kalian yang belum subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap saya upload video baru oke langsung saja kita lihat seperti apakah add-on advanced farming ini ya nah jadi guys, di add-on ini ada 3 hal baru yang ditambahkan yang pertama yaitu sebuah kendaraan baru yaitu traktor kemudian yang kedua disini ada 1 hewan baru nanti saya akan tunjukkan hewan apakah itu dan yang ketiga disini ada 3 makanan baru yang pertama kita akan lihat dulu di bagian traktornya ya teman-teman nah jadi seperti ini traktornya, tuh keren banget kan ini juga banyak banget fungsinya teman-teman dan untuk membuat traktor ini disini kita gak bisa sembarangan karena disini kita harus membuat bagiannya satu per satu dimulai dari bagian badannya terlebih dahulu atau traktor body kalian membutuhkan 4 iron ingot, 2 block of iron, dan 1 redstone lamp lalu kalian crafting seperti ini di crafting table nanti kalian akan mendapatkan traktor body oke setelah itu kita harus membuat bagian atapnya atau traktor roof bahan-bahannya yaitu 4 iron bars dan 5 iron ingot lalu kalian susun seperti ini di crafting table oke setelah itu kita harus membuat bagian rodanya ini adalah roda bagian belakang ya bahan-bahan yang kalian butuhkan disini ada 8 obsidian dan 1 gold ingot dan berikutnya disini kita harus membuat roda bagian depan bahannya itu sama dengan roda bagian belakang cuman beda di susunan crafting table nya disini kita membutuhkan 4 obsidian dan 1 gold ingot nah setelah kalian bikin semua rodanya kalian harus menggabungkan semua rodanya itu menggunakan sebuah iron ingot seperti ini yang pertama kita gabungkan dulu roda bagian belakangnya nah jadinya akan seperti ini teman-teman ya kemudian yang kedua kita gabungkan roda bagian depan nah jadinya seperti ini kita ambil aja dan yang terakhir teman-teman disini kita harus membuat setirnya atau steering wheelnya bahan-bahannya adalah 8 iron ingot dan 1 gold nugget kalian crafting seperti ini nanti kalian akan mendapatkan steering wheel oke setelah semua bagiannya jadi sekarang kita akan menggabungkan semua bagian ini menjadi sebuah traktor utuh tapi teman-teman disini kita gak bisa menggabungkannya di crafting table melainkan disini kita membutuhkan sebuah blok khusus yang namanya itu adalah workstation seperti ini nah ini adalah sebuah workstation dan cara bikinnya itu adalah kalian membutuhkan 3 light grey concrete 4 red concrete 1 crafting table dan 1 chest lalu kalian crafting seperti ini di crafting table oke sekarang kita akan merakit semua bagiannya teman-teman dimulai dari bagian badannya dan juga atapnya seperti ini oke setelah itu kita akan pasang roda bagian belakang atau rear wheel seperti ini kemudian roda bagian depan dan yang terakhir kita akan pasang setirnya oke sudah jadi teman-teman ya ini adalah sebuah traktor kita akan coba spawn disini ya nah jadi seperti ini teman-teman waduh keren banget kan dan kalau kita naikin jadinya akan seperti ini kalau dilihat dari third person seperti ini teman-teman wow sangat mantap sekali dan ini traktornya masih belum bisa jalan karena disini kita membutuhkan sebuah bahan bakar dan bahan bakarnya itu adalah biofuel sekarang kita akan turun ya nah disini ada sebuah chest teman-teman saya akan tunjukkan seperti apakah biofuelnya nah jadi seperti ini teman-teman biofuelnya saya sudah bikin 7 biofuel disini dan sekarang saya akan tunjukkan gimana cara bikinnya oke jadi untuk membuat biofuelnya disini kita membutuhkan 3 alat teman-teman yang pertama yaitu oil extractor kemudian biofuel compressor dan yang ketiga yaitu biofuel filtrator yang pertama kita lihat dulu oil extractornya bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk membuat oil extractor ini yaitu ada 6 iron ingat 1 hopper 1 stick dan 1 buah canister atau kaleng kecil untuk bikin canisternya kalian membutuhkan 8 iron ingat dan 1 buah glass kalian crafting seperti ini di crafting table maka nanti kalian akan mendapatkan sebuah canister dan canisternya bisa kalian manfaatkan untuk membuat oil extractor ya dan untuk membuat biofuelnya kita membutuhkan 1 sunflower dan 1 canister oke sekarang kita akan gabungkan canister dan juga sunflower ini ke alat ini teman-teman ke oil extractor ya yang pertama kita masukkan terlebih dahulu canisternya kita klik disini oke kemudian kita masukkan sunflowernya kita klik dan kita tungguin nanti akan muncul animasi seperti itu kita tungguin aja ya sampai selesai dan ya teman-teman ini sudah muncul yang namanya vegetable oil dan langkah pertama sudah jadi sekarang kita akan ke langkah yang kedua langkah yang kedua kita membutuhkan biofuel compressor dan bahan yang kalian butuhkan untuk membuat biofuel compressor yaitu ada 6 iron ingat 1 hopper dan 1 obsidian dan 1 canister kalian crafting seperti ini di crafting table oke di tahap yang kedua ini kita juga membutuhkan 1 bahan yaitu organic material dan organic material ini bisa kalian dapatkan dari 5 bahan ini bisa kalian dapatkan dari daun dari beetroot dari potato dari poisonous potato ataupun dari carrot ya mungkin saya akan contohkan potato ya kita akan crafting teman-teman di crafting table nah kita crafting seperti ini teman-teman nah nanti dia akan menjadi organic material ya seperti ini oke jadi seperti itu cara meng-craftingnya sekarang kita akan kombinasikan antara vegetable oil dan juga organic material ini ke alat ini ke biofuel compressor ya kita masukkan terlebih dahulu vegetable oilnya kita klik disini dan yang kedua kita masukkan organic materialnya dan nanti akan muncul animasi seperti itu kita tungguin aja dan sudah selesai teman-teman ini akan muncul sebuah unfiltered fuel nah unfiltered fuel ini kita akan proses di tahap yang ketiga di sebuah biofuel filtrator untuk membuat biofuel filtrator kita membutuhkan 7 iron ingot 1 oak wood planks dan 1 canister ya kalian crafting aja seperti ini dan juga di tahap yang ketiga ini teman-teman kita membutuhkan sebuah bahan yaitu filter paper dan untuk mendapatkan filter paper ini kalian bisa dapatkan dengan cara meng-crafting paper seperti ini kalian crafting 8 paper dengan susunan seperti ini di crafting table maka nanti kalian akan mendapatkan sebuah filter paper oke kita ambil aja ya filter papernya nah sekarang kita akan gabungkan antara unfiltered fuel dan juga filter paper ke alat yang terakhir atau biofuel filtrator ini yang pertama kita masukkan dulu unfiltered fuelnya dan yang kedua kita masukkan filter papernya dan sekarang kita tungguin aja nah sudah jadi guys ini adalah sebuah biofuel ya ini sudah siap untuk diberikan ke traktornya sekarang kita akan coba isi ya caranya itu kita harus jongkok terlebih dahulu seperti ini nah kemudian sekarang kita klik di bagian traktornya dan nanti dia akan mengisi otomatis seperti ini ya disini ada sebuah indikatornya gitu teman-teman dan ini masih belum penuh ya guys oke sekarang kita akan ambil aja yang tadi kita akan ambil semuanya yang disini kita akan isikan semuanya ya biar penuh nah seperti ini teman-teman ini sudah penuh sekarang ya bahan bakarnya jadi ini kapasitasnya adalah 8 biofuel oke sekarang kita akan coba naikin dan kita akan coba jalan ya teman-teman tuh teman-teman sekarang sudah bisa jalan traktornya waduh keren banget ya ya jadi kalau jalan seperti ini teman-teman ini sudah bisa berjalan tapi masih belum bisa berfungsi ya karena disini kita membutuhkan alat tambahan atau attachment dan sekarang kita akan lihat apa aja attachmentnya ya sudah saya siapkan chest disini teman-teman kita akan lihat yang pertama yaitu disini ada mower kemudian yang kedua ada plow dan yang ketiga ada sprinkler kemudian yang terakhir disini ada harvester ya oke sekarang saya akan coba jelaskan satu persatu seperti apa fungsinya yang pertama kita akan coba dulu dari mower ya mower ini fungsinya untuk membersihkan rumput teman-teman dan untuk bikinnya kita membutuhkan 3 block of iron 2 stick dan 2 iron ingot oke sekarang kita akan coba pasang mowernya ke traktornya ya nah kita akan pasang di bagian belakang sini teman-teman nah caranya itu kita harus jongkok terlebih dahulu seperti ini dan kita klik di bagian belakang sini oke sekarang sudah siap untuk digunakan ya mowernya oke sekarang saya akan coba naik ya nah kita akan langsung aja membersihkan rumput-rumput disana saya sudah siapkan kita coba disini dan ya seperti itu teman-teman ini sangat cepat sekali ya kalau buat membersihkan tanaman-tanaman yang seperti ini dan dengan mower ini kalian bisa membersihkan rumput dengan cepat tanpa harus menghancurkan satu persatu tuh ini cepat banget ya guys langsung bersih cuy gila sudah bersih rumputnya dan siap untuk ditanami tanaman oke sekarang kita akan coba attachment yang kedua yang kedua disini adalah sebuah plow plow ini guys fungsinya buat membajak dan untuk membuatnya kita membutuhkan 3 block of iron 3 stick dan 3 iron ingot ya seperti ini oke untuk mengganti attachmentnya disini kita membutuhkan sebuah alat yang namanya itu adalah range atau kunci inggris untuk membuatnya kita membutuhkan 3 iron ingot oke kita ambil aja range nya dan sekarang kita akan coba ganti ya attachmentnya caranya itu kita sneak terlebih dahulu atau jongkok lalu kita klik menggunakan range nya di bagian sini belakang nanti dia akan lepas ya seperti itu dan sekarang kita bisa ganti menggunakan plow ya attachmentnya kita sneak terlebih dahulu kita pasang seperti ini dan boom sudah siap digunakan untuk membajak dan sekarang kita akan coba naik ya nah jadi seperti itu teman-teman ini bisa digunakan untuk membajak dengan sangat cepat ya tanpa harus mencangkul satu per satu tuh ini sangat cepat sekali teman-teman alat ini sangat berguna sekali untuk kalian yang pengen bikin sawah yang luas di survival kalian attachment yang ketiga yaitu sprinkler nah sprinkler ini adalah sebuah alat penyiram jadi berfungsi buat menyiram tanah yang sudah kering nah untuk cara bikinnya disini kalian membutuhkan 3 block of iron 3 hose atau selang dan 3 iron ingot nah gimana cara bikin hose nya atau selang nya cara bikin hose nya disini kita membutuhkan 2 clay dan 1 string ya nah kalian crafting seperti ini di crafting table oke sekarang kita akan coba ya sprinkler nya kita akan ganti attachment nya kita lepas terlebih dahulu ya dan sekarang kita pasang sprinkler nya oh ya kalau kita pengen menggunakan sprinkler nya kita harus mengisi air terlebih dahulu teman-teman di traktor nya nah kita akan coba ambil air ya teman-teman nah sudah saya siapkan air nya kita akan ambil aja dan kita akan isikan ke traktor nya ya nah kita jongkok dan kita klik di traktor nya oke nanti disini ada indikator air nya teman-teman dan sekarang traktor nya sudah terisi dengan air dan siap kita gunakan untuk membasahi lahan yang sudah kering oke kita naik ya nah sekarang kita akan coba jalan ke tanah yang sudah kering teman-teman nah kita akan coba basahi yang sudah kering teman-teman seperti ini tuh kan tanah yang kering menjadi basah lagi teman-teman seperti itu nah itu dia teman-teman bisa kalian lihat sendiri kan oke jadi seperti ini untuk sprinkler dan sekarang kita akan coba attachment yang terakhir yaitu harvester seperti namanya teman-teman harvester ini digunakan untuk memanen dan untuk bikinnya kita membutuhkan 6 iron ingat dan 3 block of iron oke sekarang kita akan langsung aja pasang harvesternya nah kita akan lepas terlebih dahulu sprinkler nya oke sekarang kita ganti dengan harvester nah sekarang saya akan coba memanen tanaman yang sudah saya siapkan itu dia teman-teman kita akan coba panen dengan menggunakan harvester ini dan wow wow cepet banget teman-teman waduh gila ini bisa cepet banget ya kalian gak perlu lagi buat memanen satu per satu dan ya seperti itulah traktor nya teman-teman sekarang saya akan tunjukkan hewan baru yang ada di addon ini dan hewannya itu adalah ya bener teman-teman ini adalah seekor kambing ya jadi seperti ini teman-teman ya kambingnya dan dia ini mengeluarkan suara-suara ya suara kambing nah si kambing ini teman-teman kalau dia makan nanti dia akan ada animasi layar ke bawah gitu jadi semakin realistis dan kalau kita bunuh kita akan mendapatkan daging kambing sekarang saya akan coba ambil pedang ya nah kita akan coba bunuh teman-teman kambingnya dan kalau kita bunuh kita akan mendapatkan yang namanya ini dia raw goat meat atau daging kambing mentah dan ini juga termasuk makanan baru yang ada di addon ini oke sekarang saya akan coba tunjukkan 3 makanan baru yang pertama disini ada raw goat meat yang tadi kemudian ada baked beetroot atau beetroot panggang dan yang ketiga ada baked carrot atau wortel panggang kalau kalian memasak raw goat meat kalian akan mendapatkan cooked goat meat kemudian kalau kalian memasak beetroot kalian akan mendapatkan baked beetroot dan kalau kalian memasak carrot kalian akan mendapatkan baked carrot nah jadi seperti itu ya makanan barunya Dan ya guys itulah dia tadi advanced farming addon Dan kalau kalian tertarik mencoba addon ini Kalian bisa download addonnya melalui link yang ada di deskripsi video ini Dan ya mungkin segini dulu aja untuk video kita kali ini Oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan share Dan buat kalian yang baru nyasar di channel ini silahkan subscribe Oke see you in the next video Sub indo by broth3rmax